Kita awali seputar Bandung-Raih Malam dengan informasi pertama. Pemirsa Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Bandung mengakui saat ini Kabupaten Bandung sosialisasi pemilu 2019 di wilayahnya masih belum semarak. Sementara tahapan pesta demokrasi sudah dimulai. Pemilu di Kabupaten Bandung sampai saat ini belum terasa gaungnya pemilu tersebut karena KPU masih menunggu desain alat peragak kampanye atau APK dari partai politik. Setiap peserta pemilu dalam hal ini partai politik mendapat fasilitas dari KPU berupa Spaduk dan Baliho untuk sosialisasi. Hingga kini hanya 9 dari 15 partai politik yang baru menyerahkan desainnya namun dari hasil pengamatan desain yang diserahkan pun harus kembali diperbaiki. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baroya, APK yang difasilitasi oleh KPU di dalamnya membuat logo partai, nomor urut, foto pengurus, visi misi, serta tokoh yang dianggap memiliki citra diri partai. Deadline terakhir penyerahan desain APK sesuai bas atau berita acara serah terima pada tanggal 31 Oktober mendatang. Pihak KPU Kabupaten Bandung akan terus mendorong partai politik menggunakan haknya ini. Jadi kita harapkan kalau surat kemarin itu hari kemarin sebetulnya kita harapkan sudah menyerahkan desain. Jadi ketatan untuk simpanan partai itu apa sih kan? Ya, memang sudah ada yang sesuai. Misalnya desain APK untuk yang difasilitasi itu kan boleh memuat misalnya lambang partai, nomor partai, foto pengurus, visi misi, dan foto tokoh yang dianggap memiliki citra diri partai. Terkait penyertaan foto kandidat Capres dan Cawapres di Baliho atau Spanduk mengingat pemilu 2019 berbarengan dengan Pilpres akan diarahkan ke APK tambahan.